Sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama dengan saya Edwin Chan di Top 3 News Kompas TV. Kita akan membahas 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, hari Rabu 3 Juli 2024. Langsung kita lihat ke berita yang pertama. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hari ini secara resmi memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasim Asyari. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan Ketua KPU, Hasim Asyari, karena terbukti bersalah dalam kasus tindak Asyari terhadap seorang petugas PPLN wilayah Eropa. Tindakan Asyari terjadi di Denha, Belanda pada 3 Oktober 2023 saat Hasim Asyari kunjungan kerja di Belanda. Hasim Asyari juga terbukti memakai kendaraan dinas, penggunaan uang untuk membeli tiket pesawat dan menggunakan uang negara untuk penginapan pelapor seharga Rp48 juta. DKPP memerintahkan Presiden melaksanakan putusan ini paling lambat 7 hari sejak putusan dimajakan. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasim Asyari Selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum, terhitung sejak putusan ini dibacakan. Berlanjut ke berita berikutnya, Satu Kompas TV masih soal Hasim Asyari. Di sini ia memberikan keterangan usai diberhentikan oleh DKPP sebagai Ketua KPU. Eks Ketua KPU, Hasim Asyari mengaku bersyukur atas sanksi yang diberikan DKPP karena terbukti melanggar etik terkait asusila. Hasim juga menyampaikan terima kasih atas putusan sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP karena membuatnya terbebas dari beban berat sebagai anggota KPU. Hasim Asyari meminta maaf kepada rekan-rekan jurnalis jika selama ini ada tindakan atau kata-kata yang kurang berkenan. Hari ini saya ingin mengambilkan, saya mencapkan Alhamdulillah dan saya mencapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tukes-tukes kegiat seperti anggota KPU yang menyebarakan Pemilihan. Bersama teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada... Dan sebagai berita yang terakhir, Sahabat Kompas TV, Presiden Jokowi Dodo menjawab pernyataan dari Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habshi soal cawe-cawe Pilgub 2024. Jokowi membantah dirinya cawe-cawe Pilgub Jakarta 2024 dengan menyodorkan kaisang pengharap ke partai-partai. Jokowi menyebut, urusan pilkada dan mencalonkan adalah urusan partai politik. Jokowi juga menegaskan dirinya bukan pemilik partai, sehingga tidak perlu menanyakan hal tersebut kepada dirinya. Urusan-urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Dan itulah dia, Sahabat Kompas TV, 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Edwin Chan, pamit undur diri. Sampai jumpa di top 3 News Kompas TV berikutnya. Jangan lupa berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga semua. Dan yang terakhir, jaga kesehatan Anda dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.